dan sebetulnya itu bukan untuk anggota, tetapi untuk staf pendukung di DPR ya, ada staf pendukung TA, tenaga ahli SAA, staf ahli anggota, kemudian PAMDAL, dan PNS nah, kalau anggota enggak ya, bukan untuk anggota ya berarti ya, sama sekali bukan ya justru saya kemarin waktu rame ini di WA justru anggota-anggota DPR, kalau di praksi saya kita mempertanyakan buat apa kenapa? kalau anggota itu lebih nyaman di rumah masing-masing, atau di RJA atau di KOPO, ada Wisma KOPO kalau saya cek di anggaran, misalnya di NKD tempat saya ya sekarang ini aja kita baru meng-exercise refocusing sekitar 30% anggaran kita baru minggulnya lagi kita meng-exercise anggaran kita dipotong untuk ini memang sempat ada wacana kami ini kan ada asuransi betulnya asuransi kesehatan kesehatan tetapi selama ini asuransi tersebut tidak meng-cover COVID-19 makanya ada kasus kan kayak mohon maaf ada kawan yang berpulang kemarin karena ada persoalan begitu-begituan kan nah apa namanya ada wacana supaya COVID-19 di-cover dengan asuransi yang selama ini jadi tidak ada pengeluaran dari APBN sama sekali tapi dari asuransi yang memang sudah ada dan diambil dari dipotong dari keuangan kami selama ini gitu loh nah itu Bang Habib Bang Habib boleh-boleh saya inikan lagi ya luruskan lagi ya jadi penjelasan Bang Habib ini menurut penjelasan Bang Habib tidak makanya karena kita kita sedang makanya saya katakan kami juga sedang mengkonfirmasi tetapi yang setahu saya itu gitu sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya kalau perlu luar diri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan kekayu ini dihentikan Sampai jumpa